Bahwa ketahuilah, bersyukur kepada Allah SWT itu ada tiga macam bersyukur Yang pertama adalah bersyukur dengan hatinya Mengagungkan bahwa semua ini pemberian dari Allah SWT Mengagungkan Allah SWT di dalam hati kita Dan kita menyadari bahwa semua ini tidak lain adalah pemberiannya Allah SWT Dan yang terbesar adalah kenikmatan iman wal-islam Yang kedua, bersyukur dengan lisannya Dengan cara banyak-banyak orang tersebut memuji kepada Allah SWT Baik dengan ucapan hamdallah dan berbagai macam zikir yang lainnya Dan yang ketiga, orang yang bersyukur kepada Allah SWT tidak lain Dia juga bersyukur dengan perbuatannya Sehingga kalau ketiga-tiganya ini berjalan baik Dan tiga-tiganya ini dia tunaikan Bersyukur dengan hatinya, bersyukur dengan lisannya Bersyukur dengan perbuatannya Maka insya Allah inilah termasuk daripada orang-orang yang bersyukur Kepada Allah SWT dengan sebenar-benar syukur Kemudian Bersabar kepada Allah SWT Tingkatan keimanan yang terendah tidak lain bersabar kepada Allah SWT Ketika mendapatkan ujian atau masih tertahan dari yang namanya ne'mat Sedangkan bersabar ini Dikatakan oleh Ibn Abbas Termaktub di dalam kitab Bahwa idul muhtarah Bahwa yang namanya bersabar Atas ujian yang diberikan oleh Allah SWT Sabar itu sendiri terbagi menjadi tiga macam Kata beliau Sabar yang pertama Tidak lain dia sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT Sabar dalam menjalankan apa yang diperintah oleh Allah SWT Sabar yang kedua Adalah sabar di dalam menjauhi maksiat Kata Ibn Abbas Derajat orang yang sabar di dalam menjalankan ketaatan adalah 300 derajat Dan sabar di dalam menjauhi maksiat adalah 600 derajat Begitu pula yang ketiga adalah sabar ketika menerima bala ataupun ujian dari Allah SWT Sabar yang semacam ini adalah tingkatannya 900 derajat Kalau kita lihat ikhwan Bahwa sabar di dalam menjalankan ketaatan Nilainya tidak lebih besar sabar di dalam menjauhi kemaksiatan Maka benar kata Al-Imam Ghazali RA Anhuwa Radha Bahwa Meninggalkan maksiat Lebih sulit daripada menjalankan ibadah Kalau kita mengatakan ibadah Orang semua disuruh taat mudah Sebagai satu contoh kita ambil amal ketaatan umroh Contoh Orang yang melaksanakan umroh bukan cuma orang soleh Artis pun melaksanakan umroh Koruptor pun melaksanakan umroh Tetapi ketika sabar di dalam menjauhi maksiat Ini yang sulit Sabar di dalam menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT Ini tidak mudah Ini membutuhkan betul-betul sikap Kesungguhan di dalam hati kita Bahwa yang namanya ibadah kepada Allah SWT Itu bukan cuma kita taat Tetapi selain daripada kita taat Kita juga menjauhi maksiat Seperti sabar di dalam ketaatan Adalah ketika orang Kita sebagai hamba Allah SWT Yang melaksanakan ketaatan Baik itu solat maupun puasa Kita sabar menjalaninya Allah SWT perintahkan di dalam Al-Quran Wa'umur ahla qabit solat Wa'umur ahla qabit solat Wa'umur ahli yang main Perintahkan itu yang namanya keluargamu dengan solat Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan solat Wa'umur ahli yang main Sabar Dan bersabarlah Allah SWT memerintahkan kita untuk mengajak kita supaya kita memerintahkan keluarga kita dengan sholat sabar sabar kita di dalam menjalankan ketaatan sabar ini pun ketika kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka hubungannya dengan keikhlasan seberapa besar keikhlasan kita seberapa besar kita ini taat sama Allah subhanahu wa ta'ala apakah kita membutuhkan pujian orang apakah kita membutuhkan penilaian orang ketika kita ini membaca Al-Quran ketika kita ini menjalankan ibadah puasa ketika kita ini melaksanakan ibadah haji dan umrah bersodakoh dan lain sebagainya apa yang sesungguhnya kita cari